Kita ke kabar lainnya pemirsa, tempat pembuangan sampah akhir Bagendung di Cilegon, Banten terbakar. Tumpukan sampah dari berbagai jenis di area seluas 900 meter ini terus mengeluarkan asap dan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam tanpa kesulitan mengendalikannya. Enam unit mobil damkar pun diturunkan. Kebakaran diduga terjadi akibat aktivitas pembakaran yang ditinggalkan sehingga merembet ke tempat lain. Kondisi serupa pernah terjadi pada tahun 2019 lalu yang membuat warga di dekat wilayah ini terpaksa mengungsi karena terganggu asap. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPS Abagendung di kota Cilegon, Banten terbakar hebat hingga menimbulkan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini sudah ada rekan kami Siti Ma'rufah yang berada di lokasi. Selamat pagi Siti, bagaimana kondisi terkini apakah api sudah sepenuhnya berhasil dipadamkan? Ya pemirsa pagi hari ini api kalau tadi memang sekitar jam 6 api tidak terlihat walaupun maksudnya tidak hanya ada di dua titik. Tetapi karena sekarang saat saya melaporkan saat ini angin bersiup cukup kencang dan itu sepertinya memang membuat api yang sebelum menjadi barak. Kemudian timbul api dan menimbulkan ada beberapa titik. Sekarang ada penyebaran agak cukup luas sepertinya di sini di TPSA dan untuk asapnya sendiri memang cukup tebal tapi tidak setebal pagi tadi. Tadi saya sempat berkeliling di sekitar wilayah Kelurahan Bagendung dan juga Kelurahan Bulakan berada di Kecamatan Celegon ini asap memang sampai cukup jauh juga sampai sekitar 2 km. Tetapi saya sempat ke sekolah juga masih memang aktivitas warga masih seperti biasa. Dan menurut tadi saya berbicara dengan orang Kelurahan Setempat, Kelurahan Bagendung bahwa jika memang asap sudah mengganggu masyarakat maka kemungkinan masyarakat akan diungsikan ke tempat yang lebih aman termasuk juga sekolah jika itu mengganggu akan diliburkan. Tapi sampai sejauh ini karena memang angin juga cukup membantu bahwa asap ini tidak menyebar agak cukup jauh. Baik, Siti Ma'rufah sebenarnya ini untuk luas area yang terbakar ini sebesar apa sih, seluas apa mungkin bisa Anda gambarkan? Ya kalau memang semalam saya informasinya masih belum begitu jelas tapi kalau tadi saya sempat berbicara untuk luas TPSA Bagendung ini ada sekitar 10 hektare lebih. Dan memang ini adalah tempat pembuangan sampah untuk wilayah Kota Cilegon bahkan juga untuk Kabupaten Cerang sempat juga dibuang untuk sebagiannya pernah dibuang ke daerah sini. Dan karena memang ini sempat pernah terbakar pada tahun 2019, saya tadi juga sempat berbicara dengan warga, mereka menagih janji dari pemerintah Kota Cilegon mengenai rencana untuk pemasangan hidran air di beberapa politik yang berada di sekitar TPSA. Karena menurut mereka keberadaan TPSA inilah yang menjadi kesawatiran mereka jika terjadi kebakaran yang seperti ini. Dan karena untuk hanya mengandalkan dari damkar yang ada, itu mereka keluarga sekitar terutama mengkhawatirkan itu tidak memadai. Jadi jika ada damkar dan juga ada pelatihan kepada warga, mereka bisa segera menangani jika terjadi ada kebakaran seperti saat ini. Baik, sejauh ini Siti apakah sudah ada warga yang tinggal di sekitar TPSA tersebut yang diungsikan? Karena asap yang cukup mengganggu juga nampaknya ini kalau saya lihat juga Anda harus mengenakan masker di sana seperti apa sebenarnya kondisi terkini? Iya, kalau tadi saya berbicara dengan pihak kelurahan, memang dia juga bersiap-siap dan juga melakukan pendataan kepada warga sekitar yang terdampak, termasuk juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesma setempat yang terdekat untuk juga membawa warga ataupun juga warga yang mungkin terkena penyakit ISPA, saluran pengapasan akut juga akibat dari asap ini. Tetapi untuk sampai saat ini masih belum ada informasi apakah sudah ada warga yang mengungsi atau belum, maksudnya mengungsi mandiri, tetapi dari pihak kelurahan sendiri memang sudah akan menyiapkan tempat jika memang warga terpaksa harus mengungsi dengan adaan asap seperti ini karena memang untuk pembakaran seperti pengalaman tahun 2019, itu untuk sampai bisa setara api benar-benar padam, membutuhkan waktu 18 hari dan warga sekitar juga mereka terpaksa mengungsi sampai dengan 10 hari. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah melaporkan langsung dari TPSA Bagendung, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali jaga keselamatan Anda.